Nabi Muhammad SAW itu menerima risalah tepat di usianya yang ke-40 Nah di barat orang bilang life begins at 40 Hidup dimulai di usia 40an Sedangkan di masyarakat kita sekian banyak suami yang justru berselingkuh Atau menanggalkan kesetiaannya pada istri di usia 40 tahun Saat sedang dalam kondisi yang mapan Bahwa ini gejala apa ya? Nah apakah ini yang disebut puber kedua? Atau ini watak yang baru mulai keluar? Dan bagaimana mengatasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bunyi yang berahmat oleh Allah Ya siapa nih yang suaminya udah mencapai usia 40 tahun ke atas? Ya di luar sana banyak juga loh Suami-suami yang ketika mencapai usia 40 tahun sudah mulai mapan Ya dia selingkuh Ya saya mungkin sudah beberapa kali ya bun membahas topik ini Tapi disini saya ingin melihatnya dari sudut pandang yang lain Boleh ya bun? Nah tapi sebelum itu kalau bunda disini butuh bimbingan profesional untuk mendampingi ikhtiar rumah tangga bunda Misalnya mengembalikan kesetiaan suami yang terlanjur selingkuh Silahkan bunda bisa langsung daftar aja di nomer yang ada di layar sini Kalau disini saya bilang nih bun Suami yang selingkuh di usia 40 tahun itu adalah wujud dari watak aslinya Ya kenapa saya bilang seperti itu? Karena usia 40 tahun itu ibarat ya puncak perkembangan manusia Ya di usia ini dia sudah tidak bisa diubah lagi karakternya Nah ada riwayat yang mengatakan ketika seseorang mencapai usia 40 tahun dan sudah mencapai suatu perangai tertentu Maka dia tidak akan pernah berubah hingga datang kematiannya Nah ini kan bisa jadi berita buruk ya bun Kalau suami kita di usia 40 tahun itu malah hobi selingkuh Nah kita malah jadi was-was nih Jangan-jangan nih nanti penyakit selingkuhnya ini gak bisa sembuh dong Oke untuk mengatasinya Kita diajarkan untuk berdoa di usia 40 tahun bunda Nah sebenarnya doa ini akan lebih afdo lagi Kalau yang baca adalah para suami ya Tapi ya disini bunda juga bisa doakan kok Nah bacaan doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Ya Tuhanku berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku Dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh Yang engkau ridhoi dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang salah Nah bunda bisa sering-sering ya Baca doa ini setiap selesai sholat fardu Nah setiap selesai sholat tahajud dan sebagainya Ya bunda juga bisa bacakan doa tadi ketika bunda sedang membuatkan teh atau kopi untuk suami Nah bunda tiup sedikit saja Lalu bunda berikan ke suami Oke silahkan dipraktekan ya bunda Semoga bermanfaat Nah tapi kalau ternyata masalah bunda disini kok Suami levelnya itu lebih parah Sehingga bunda merasa butuh dibimbing Silahkan bunda bisa langsung saja mendaftar di nomor yang ada di layar sini Baik, saya bunda Ayu, akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton